Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Oke, beberapa bulan yang lalu Saya sempat mengambil film Rekaman ya, di daerah ini Yang mana daerah depan kita itu masih air Ya, sawah-sawah yang itu masih air Jadi batas air itu ada di sini Sekarang kita bisa lihat ya Air itu mundur ke arah sana Jadi posisinya ada di sana sekarang Jadi waktu beberapa bulan yang lalu Juga ini belum ditanami Karena mungkin tanahnya belum memenuhi syarat ya Masih terlalu lembek Nah, sekarang sudah ada beberapa Ini jagung kan ya, ini jagung Ini kurang tahu saya Saya kadang-kadang menyesal Tidak masuk biologi Oke, kita sekarang jalan ke arah sana Mudah-mudahan masih bisa Karena kebetulan Sepatu saya Tidak Pakai yang Bisa untuk Medan begini Terlalu halus tapaknya Oke, kita naik saja Nah, kurang lebih seperti ini Sekarang kondisinya Jadi Air itu sangat dinamik Dia naik, turun Bahkan ketika beberapa hari ini Terus menerus hujan Tapi Belum bisa Menaikkan Air itu ke posisi yang Sebelumnya Beberapa bulan yang lalu Ya Jadi Itu kalau Dari Pemikiran Keseimbangan air Maka Bisa ditafsirkan Bahwa Air danau Yang ada di depan kita ini Bisa jadi punya Waktu Tunggu Atau delay time Terhadap Hujan Jadi Hujan Turun Sampai sekian waktu Baru menyebabkan air naik Nah, salah satu Penyebabnya adalah Ketika Sistem ini Itu sangat Bergantung kepada Bergantung juga Kepada Sumbangan air Dari Tepian ini Begitu ya Jadi hujan Air yang ada di danau itu Sebagian Berasal juga dari air Tanah Yang berasal dari daerah yang lebih tinggi Sebelah sana Dan di sekelilingnya Untuk kemudian mengisi ke danau Itu adalah salah satu Penjelasannya Baik kita Kembali ke Jalan utama Sepertinya Saya Salah jalan Kembali ke sana Jadi Di sini juga Saya Menyampaikan Bahwa Di sekitar rumah kita Seringkali Ada Banyak obyek Yang Menarik Untuk dapat dijelaskan Atau Ditelah Ketika Memang kita Membentukkan Tema Untuk Meneliti Seringkali Kita Yang kurang sensitif Kurang sensitif Terhadap Berbagai hal Yang Banyak Terlihat Di Sekitar kita Nah Saat melakukan ini Juga saya Memiliki tujuan Untuk melatih Sensitifitas Diri saya sendiri Untuk Melihat Lingkungan Sekitar Ada Makam Di sini Tanpa Begini Mungkin Saya juga Menjadi Tidak Sensitif Ketika Setiap Hari Kita Kerjaannya Hanya Berputar Saja Ke Rutinitas Pagi Ke kampus Sore Pulang Dan Seterusnya Jadi Sekarang Mungkin Waktu Yang tepat Untuk Kita Memposisikan Bahwa Lingkungan Di sekitar Kita Ini Kantor Kita Lingkungan Yang terbuka Demikian Kurang lebih Update Lingkungan Danau Sekitar Rumah Saya Yang pernah Saya Jelaskan Beberapa Bulan Yang Lalu Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima